program Doktor Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga alhamdulillah saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Jokowi dan Jai Pak yang telah bersedia untuk memberikan masukan-masukan pada workshop ini. Sekali lagi bahwa pertimbangan utama mengapa workshop ini menjadi sangat penting bagi program Doktor Hukum karena memang ilmu hukum selalu berada di belakang perkembangan ilmu lain. Itulah sebabnya kita pertama ingin dengan workshop ini membangun sebuah keletamaan persepsi tentang apa yang dipahami dan dikenal dengan istilah hukum prophetik atau prophetic law itu. Semula pada tahun 1982 Prof. Dr. Kunta Wujaya Wujaya dari Fakulta Sasar Gajah Mada meluncurkan tentang gerdasan ilmu-ilmu sosial prophetik yang diberi tanda dengan adanya nilai-nilai atau prinsip-prinsip Transcendency Humanities dan juga Liberty. Jadi ada Transcendental atau nilai Transcendental, Liberty and Humanities. Tiga ciri itulah yang oleh Prof. Kunta sebagai ciri dari ilmu sosial pada tahun 1983 ditembangkan di Universitas Gajah Mada. Kemudian juga Fakultas Hukum ikut-ikut mengadopsi itu. Oke sehingga sampai hari ini ketika kita mengatakan hukum prophetik itu kita belum tahu definisinya. Nah oke sekarang asal-usulnya. Saya laca, saya menemukan asal-usul penggunaan istilah sopetik show itu dari seorang filosof dari Perancis namanya René Girard yang merupakan hasil daripada kritik beliau terhadap apa yang disebut dengan oleh beliau sebagai teori mimetic theory atau teori-teori ilmu sosial dan hukum yang dikembangkan tetapi kemudian tujuan dan perjalanannya itu menjadi sesat. Kenapa? Karena penggunaan teori tidak ruput daripada orang-orang jahat termasuk juga para politikis-politikis yang suka menggunakan hukum-hukum untuk kepentingan bukan untuk sebuah penerapan yang benar dan adil tapi untuk hanya kepentingan-kepentingan dari kompok tertentu. Kemudian dari situlah kemudian Prof. René Girard membuat buku yang disebut dengan mimetic theory. Sedangkan penggunaan istilah profetik law itu muridnya yang mengembangkan di salah satu universitas Amerika dengan membuat sebuah desertasi khusus bagi perkembangan tentang sistem hukum agama-agama. Jadi profetik law itu sungguhnya sama persis dengan apa yang dipendirikan oleh René David atau oleh Winermansky yaitu profetik law itu sama halnya dengan religious law ataupun hukum-hukum keagamaan yang berbasis kepada wahyu. Mungkin itulah wahyu itu dimaknai oleh Prof. Kutu Widjaya sebagai milenial transdental yang kemudian ini menjadi kiri dari pengembangan hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Dan alhamdulillah saya kira mudah-mudahan nanti Prof. Limniati Huzaibah dapat menjelaskan kaitan tentang itu ya. Kemudian terakhir saya menemukan buku tentang profetik law karangannya muli daripada René Hiram yang disebut profetik law di karang Rostandor's Good Heart, profetik law from Judaism. Nah ketika kita membaca buku itu, ternyata buku yang membahas tentang profetik law itu adalah hukum-hukum yang dibangun oleh negara-negara yang berdasarkan kepada wahyu-wahyu kitab suci-ketab suci agama-agama samawi, yaitu agama-agama yang berbasis kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, termasuk juga peroratan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan workshop itu nanti kita akan ketemu suci-ketab benar merah di mana sebenarnya relevansi law, profetik law dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu hukum yang dikembangkan oleh Pakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia termasuk juga bergandengan dengan para rekan-rekan mahasiswa dokter hukum dari Pakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih dan saya sampaikan atas kerjasamanya sehingga workshop ini dihadiri oleh rekan-rekan mahasiswa dan juga oleh dosen-dosen dari Pakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sendiri. Nah jadi sebenarnya kita selesai saja saya lebih dari lima bulan dan enam bulan menelusuri basis teori daripada hukum profetik yang pernah dikembangkan karena maksud juga ada dalam bukunya yang pernah diterbitkan oleh Pakultas Hukum UI. Itu masih sama sekali belum komprehensif alias belum memilih kiri yang jelas ya. Mute Prof, mohon maaf. Prof, termute Prof. Suara Prof sudah terdengar Prof. Maaf, maaf. Saya sudah banyak tidak mendengar ya. Mubadir ini. Oke. Kedengar semuanya sekarang? Oke, baik. Jadi maaf. Jadi asal mulanya. Reneggiga juga tidak percaya kalau pembangunan hukum itu hanya didasarkan kepada teori positifisme atau sosiologal. Dia tidak meyakini. Kenapa? Karena dalam teori-teori hukum yang dikembangkan dari barat ke timur itu tidak ada sebuah teori yang menjungjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang berbasis pada wahyu. Itulah semuanya. Kemudian pandangan dari Reneggiga itu mematahkan teori-teori hukum yang kita pelajari mulai positifismenya dari Yunani kuno sampai ke Ranggawi, sampai ke zaman modernnya. Kita mengembangkan dan terakhir itu zaman modern ada yang disebut dengan critical legal study termasuk juga critical legal positive education. Ternyata menurut Kirat itu semuanya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang mendatang semakin unik. Sebab teori-teori itu tidak pernah menempatkan hukum untuk menjelaskan dan menyampaikan tentang kebenaran. Nah inilah kemudian dalam perkembangan teori yang terakhir ini seorang ahli dari Oxford University namanya Harry Morrison atau Gary Morrison menulis tentang pernyataan Have they forgotten to tell the truth about law? Jadi Wayne Morrison ini telah memberikan setempat bahwa kelemahan daripada pandangan atau teori positifisme barat termasuk juga yang dikembangkan di timur itu adalah teori-teori yang telah melupakan misi tentang kebenaran yang seharusnya ada di dalam ilmu hukum itu. Have they forgotten to tell the truth about law? Nah itulah sebabnya kemudian kita mencoba memahami dan mengadopsi teorinya jadi renek gila tentang mimetic teori yang mematahkan teori-teori yang melupakan kebenaran dan keahlian dalam ilmu hukum. Kedatipun demikian sesungguhnya yang mengembangkan itu sudah ada yaitu Ronald Zorokin yang mengatakan bahwa unjust law is not really all. Hukum yang tidak berkadiah-kadiah adalah bukan hukum yang sesungguhnya. Yang inilah kemudian oleh Renegiad dikatakan sebagai sebuah teori yang dikembangkan yang menyesatkan yang tidak luput di tangan tahan hat-hat manusia yang jahat. Sebagai teorinya Charles Darwin ketika digunakan oleh Barat untuk menggunakan kekerasan dalam merebut kekuasaan yaitu mencunak perangan. Jadi teori natural selection dari Darwin itu kemudian dikembangkan oleh Barat, Eropa untuk mengembangkan kekuasaan negara-negara timur yang menjadi penjajah. Jadi imperialisme itu sesungguhnya merupakan hasil daripada pandangan teoritis positifisme dimana hukum itu milik negara yang perlu kekerasan dan kekuasaan yang kemudian tidak mengakui adanya hukum dalam masyarakat termasuk juga hukum yang berada pada masyarakat yang dipimpin oleh para nabi-nabi. Nah jadi ada sebuah masyarakat atau umat yang dipimpin oleh para nabi. Yang itu kemudian di dalam timeline of civilization tidak pernah dimunculkan. Mula dari nabi Adam, Idris, Nuh sampai Soleh, Harun, nabi Ibrahim, nabi Nusa. Tidak pernah. Yang ada adalah Yunani, Romawi, kemudian Mesir yang disebutkan Hamurabi. Hamurabi itu adalah seorang raja yang mengadopsi hukumnya yang berada dalam kitab tauratnya Nabi Musa atau Talmud. Itu yang kemudian dilupakan oleh peradaban barat. Jadi ada sumber-sumber hukum berdasarkan kitab suci. Seperti The Ten Commandment menjadi torahnya kitabnya agama Yahudi yang kemudian juga sebahagian sitah-sitah Tuhan yang ada dalam setoran juga ada dalam Al-Quran. Itulah kemudian saya kira mudah-mudahan dengan maksud upaya membangun satu persepsi itu saya kira nanti perlu dikembangkan kerjasama mengembangkan tentang prophetic law dalam konteks yang lebih real, yang lebih nyata. Apakah ada dalam dunia dalam dunia yang sebenarnya muncul setelah negara-negara Islam itu menjadi negara-negara berbangsa-bangsa. Baik, dengan kemigian saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Simyadi Dini Yati Hujayupa kepada Dr. Sam Sudir mudah-mudahan ada buku tentang hukum prophetic yang telah diedit oleh Dr. Sam Sudir dapat diperbaiki setelah kita melakukan workshop hari ini. sehingga termasuk sumber-sumber referensinya jelas kita masyarakat ilmiah tapi kadang-kadang kita mengadopsi sesuatu yang kemudian secara ilmiah kurang akurat dan kurang kompeten. Nah, mudah-mudahan workshop ini bisa membangkitkan sebuah perkembangan spirit akademik yang lebih objektif dan lebih ilmiah dengan merujuk pada kitab-kitab yang autentik selain kitab suci kita juga kembangkan untuk juga bagaimana kaitan antara misalnya antara hukum prophetic dengan dasar dasar kehidupan bernegara di Indonesia bahkan juga mungkin di Malaysia yang sebagian besar penduduk yang muslim seperti itu. Jadi Prof. Dr. Simyadi saya menyampaikan mudah-mudahan workshop ini dapat menjepati sebuah konferensi internasional yang kita akan selenggarakan tahun depan berkerjasama dengan University of Mara Technology Mara North Malaysia kebetulan saya sudah pernah menyambung dengan mereka dalam sebuah konferensi ketika itu saya menyampaikan tentang prophetic leadership nah kemudian saya mencoba mengontak bekannya nah mudah-mudahan hasil workshop ini bisa mengembangkan kepada sebuah konferensi internasional sehingga nanti ada masyarakat khusus yang peduli pada hukum prophetic nah dengan kata lain hukum prophetic itu bukan hukum bukan hanya sekedar hukum yang di yang diklaim sebagai hukum Islam bukan itu tapi hukum-hukum yang pernah digunakan oleh para nabi nabi dan rasul sebagaimana disebutkan dalam tahun muslim 47 setiap umat tidak pernah diciptakan oleh Allah kecuali dengan para rasul atau para nabi itulah sebabnya kemudian konsep tentang asal segalitas itu ada di dalam Talmud atau Torah termasuk ada dalam Islam dalam Islam adalah jadi Tuhan tidak pernah akan menciptakan menjatuhkan sanksi kepada sebuah umat tanpa umat itu dikirim padanya mereka itu adalah rasulnya mohon izin Prof Jawahir terima kasih mohon izin oke terima kasih saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan langkah kita ini adalah langkah yang menuju pada pintu gerbang hukum yang menciptakan agama-agama dunia untuk duduk bertamai karena konflik ini sebagian memang tidak luput daripada konflik keagamaan dan kita juga saya percaya bahwa pandangan hantu tentang global peace cannot be existed without religious peace jadi perdamaian global perdamaian dunia tidak pernah akan terjadi tanpa adanya perdamaian agama-agama nah kita masuk melalui jembatan prophetic law itu mudah-mudahan akan menuju kepada akhirnya perdamaian bagi umat manusia dari berbagai agama dan itulah sebabnya kemudian Indonesia harus menjadi tempat yang mampu elaborasi tentang hukum prophetic yang kemudian nanti digali dan dikembangkan pada dasar negara mantasira seperti itu demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pada rakan-rakan mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Mamedia untuk ikut sharing dengan kita hari ini dari si prof ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Jawahir Tontowi SHPHD atas penyampaian sambutan pada sore hari ini Bapak Ibu hadirin peserta workshop hukum prophetic yang kami hormati selanjutnya akan kita ikuti bersama agenda workshop hukum prophetic dengan tema suatu paradigma filsafat hukum yang diselenggarakan oleh program studi hukum program dokter fakultas hukum Universitas Islam Indonesia ada pun pada sore hari ini acara akan dipandu oleh moderator beliau Bapak Fahmi Fairuzaman SHMHLM yang juga merupakan maizwala program studi hukum program dokter fakultas hukum Universitas Islam Indonesia selesai kepada beliau Bapak Fahmi Fairuzaman kami silakan baik terima kasih Mbak Nisha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'ainu Ala Umuritun Niawad Wassalatu Wassalamu Ala Srofil Anbiya Wal Musalin Wa Ala Lihi Wa As Hibihi Ajamain Amma Ba Baik Pertama-tama Tidak lupa Kita panjatkan Berji syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan Rahmat Taufik Dan Hidayahnya Kepada kita semua Sehingga kita Pada sore hari ini Pada kesempatan kali ini Bisa berkumpul Dengan kondisi yang baik Dan Melalui Secara virtual Melalui Zoom meeting Kali ini Semoga kita semua Selalu diberi Rezeki Khususnya Kesehatan Dalam kondisi pandemi Yang Masih belum usai ini Amin Kemudian Sebelumnya Terima kasih juga Kepada pembawa acara Atau MC Yang telah memberikan Kesempatannya Untuk memandu Kegiatan inti Pada sore hari ini Yaitu workshop Dengan tema Hukum profetik Suatu paradigma Filsafat Hukum Seperti tema Utama Kegiatan hari ini Yang tadi sudah disampaikan Sebentar lagi Kita akan Bersama-sama Menyimak Pemaparan Dan Belajar Menimba ilmu Tentang Hukum profetik Sebagai suatu Paradigma Filsafat Hukum Sebagaimana Kita Telah ketahui Bersama Sebagai Mahasiswa Program Doktor Baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Atau UI Dan juga Universitas Muhammadiyah Surakarta Atau WMS Bahwa Hukum profetik Ini menjadi Kor Ini menjadi Pengembangan ilmu Hukum Yang tengah kita Lakukan Di Kedua program Studi ini Kita dapat Lihat Dari visi Kedua program Studi Sebagaimana Saya kutip Dari situs resmi Kedua program Studi Di program Studi Hukum Program Doktor Atau PSHBD EVA UI Ini Tertulis Visinya Adalah Terwujudnya Program Doktor Atau S3 Ilmu Hukum UI Yang memiliki Komitmen Pada Pengembangan Nilai-nilai Profetik Di bidang Pendidikan Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Dan Dakwah Serta Universitas Yang berkualitas Di tingkat ASEAN Artinya Di sini Dapat kita Lihat Ada nilai-nilai Profetik Yang menjadi Inti Pengembangan Program Studi Begitu Pula Di program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS Di mana Di situ Ditulis Bahwa Pada Tahun 2029 Menjadi Pusat Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Hukum Transcendental Berbasis Nilai-nilai Keislaman Dan Memberi Arah Berupet Cita-cita Etik Atau Profetik Yang tadi Sudah Disampaikan Oleh Prof Jawahir Tontowi Dan Juga Ketika Berkuliah Kita Sempat Disampaikan Juga Oleh Mungkin Di UII Ada Bapak Doktor Syamsudin Cita-cita Etik Dan Profetik Itu Sebenarnya Ada Pada Humanisasi Amar Ma'ruf Liberasi Nahimungkar Dan Transcendensi Yang ini Diderivasi Dari Misi Historis Islam Yang tergantung Dalam Al-Quran Ini ketikanya Menjadi Nilai Atau Muatan Ilmu Profetik Nah Sejalan Dengan Itu Maka Kemudian Diadakan Workshop Kali Ini Dengan Tema Yang Tadi Sudah Disampaikan Peserta Workshop Kali Ini Adalah Para Mahasiswa Program Doktor Dari Fakultas Sukum WI Dan UMS Dan Kemudian Telah Hadir Juga Bersama Kita Dua Narasumber Atau Pakar Ahli Yang Tentu Tidak Asing Bagi Kita Semua Yang Akan Memberikan Pemaparan Terkait Dengan Hukum Profetik Yang Pertama Ada Yang Terhormat Bapak Profesor Doktor Husay Fadim Yati SHM HUM Selaku Guru Besar Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Beliau Juga Telah Banyak Menghasilkan Karya Yang Tentunya Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Karena Banyaknya Baik Hukum Maupun Artikel Beliau Aparan Madri Dapatkan Mencari Posisi Masjab Hukum Profetik Dalam Konteks Berbagai Aliran Teori Hukum Oke Mohon Maaf Kalau Sinyal Saya Tadi Sempat Kurang Stabil Saya Lanjutkan Nah Ini Tema Yang Tentu Sangat Menarik Karena Kita Bisa Mendapatkan Perspektif Yang Lebih Mendalam Terkait Dengan Posisi Hukum Profetik Itu Sendiri Dalam Dikaitkan Dengan Aliran Teori Hukum Kemudian Yang kedua Ada Bapak Dr. M. Sam Syudin Selaku dosen Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sekaligus Salah Satu Pengampu Mata Kuliah Di PSHPD FA WI Sama Seperti Prof. Tim Sebelumnya Yang Telah Banyak Menghasilkan Karya Pak Sam Ini Juga Banyak Sekali Karyanya Salah Satunya Ada Buku Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Dalam Era Post Modern Tadi Juga Sempat Disingung Oleh Prof. Jawahir Nah Beliau Akan Memberikan Pemaparan Materi Dengan Tema Mengintegrasikan Nilai Hukum Profetik Kedalam Tugas Akhir Tentunya Dalam Hal Ini Disertasi Tema Yang Ini Juga Tidak Kalah Menarik Karena Ini Bisa Menjadi Model Berharga Kita Bagaimana Kita Bisa Mengintegrasikan Hukum Profetik Kedalam Karya Kita Berupa Disertasi Sebelum Masuk Pemaparan Terakhir Ini Mungkin Saya Akan Menyampaikan Untuk Pemaparan Nanti Akan Disampaikan Oleh Kedua Dan Kemudian Akan Kita Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Para Beserta Kalau Waktunya Membunginkan Nanti Dua Sesi Dengan Masing-masing Dua Sampai Tiga Pertanyaan Jadi Nanti Setelah Ada Pemaparan Silahkan Yang Ingin Pertanya Bisa Raise Hand Atau Mungkin Langsung Open Mic Untuk Menyebutkan Nama Dan Asal Program Sudi Nah Baik Untuk Menyingkat Waktu Marilah Kita Masuk Ke Inti Acara Yaitu Pemaparan Materi Mungkin Dari Yang Pertama Dari Bapak Profesor Dr. Husefah Dimyati Esa Imhum Dan Kepada Beliau Bapak Profesor Dr. Husefah Dimyati Esa Imhum Kami Persilahkan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang terhormat Profesor Jawahari Tomdowi Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yang terhormat Dr. Samsudin Dosen Fakultas Hukum Di Program Doktor Kemudian Yang terhormat Juga Para Mahasiswa terutama moderator ya, Mbak Mas Fahmi, kemudian juga pembawa acara. Saya melihat tadi ada beberapa mahasiswa saya yang di UMS. Ada juga alumni kita, ada Dr. Yan Warto, tadi saya lihat. Kemudian ada Mbak Dania, kalau tidak salah, dari Papua. Kami lihat tadi mahasiswa angkatan sebelum Anda semua itu ya. Baik, saya terima kasih ini Prof. Jawahir diminta untuk memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan hukum profetik. Dan saya mencoba untuk memberikan arah dan orientasi yang berkaitan dengan hukum profetik, ini sebuah diskursus paradigm baru dalam ilmu hukum. Tadi sudah panjang lebar ya, disampaikan oleh Prof. Jawahir yang berkaitan dengan asal-usul setting dari hukum profetik. Dalam konteks hukum international law, disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang berkaitan dengan hukum profetik. Para mahasiswa yang saya hormati, kenapa kok kemudian muncul ada semacam gagasan untuk menumbuhkan atau mencoba untuk melakukan diskurs tentang hukum profetik. Jadi tampaknya saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah ilmu hukum itu tidak mandiri. Artinya apa? Ilmu hukum itu harus berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Seperti misalnya Profetor Jawahir lama kuliah di Mancanegara, di Australia. Beliau mendalami tentang antropologi hukum. Jadi ilmu hukum memang perlu bantuan ilmu-ilmu lain. Artinya tidak mandiri. Itu satu. Kemudian juga ada sosiologi hukum. Kemudian juga ada psikologi hukum. Ini kemudian muncul lagi Profetik Law atau hukum profetik. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang kemampuan hukum atau ilmu hukum itu tidak mampu untuk melakukan elaborasi terhadap fenomena-fenomena sosial? Termasuk di dalamnya adalah fenomena hukum. Mengapa kok begitu kemudian ada beberapa ilmu lain yang kemudian kita geret untuk memperjelas posisioning dari ilmu hukum? Memang begini ya para mahasiswa yang saya hormati, pada tahun 50-an, 60-an, terjadi diskusi yang sangat menarik oleh beberapa profesor di Leiden University, di dalam sebuah gugu, di dalam bahasa Belanda itu ya, tentang rahis teori. Jadi para guru besar di sana itu mempertanyakan apakah ilmu hukum itu masuk kategori ilmu atau tidak. Jadi di situ terjadi perdebatan luar biasa. Karena ilmu-ilmu lain itu jelas. Jelas epistemologinya, jelas ontologinya, dan jelas aksiologinya. Maka mereka berpendapat bahwa ini terjadi sebuah diskursus yang menarik. Atau perbincangan kaitannya dengan soal ilmu hukum. Sehingga ini menjadi apa ya? Saya melihat begini, Prof. Jawahir. Teman-teman saya, ketika kita mencoba untuk melakukan riset di tingkat nasional, di SIPLIPTAMAS, di komunistik, teman-teman kita itu merasa saya melihatnya seperti inferior. Ketika harus berhadapan dengan ilmu-ilmu lain. Karena mereka punya epistemologi yang jelas. Kita itu tidak. Mereka mengatakan ilmu Anda itu objeknya apa sih? Kalau objeknya norma, norma yang mana? Sehingga seringkali, ini dalam code and code, itu sering diecek oleh para ilmuwan lain. Ini saya hadap mulai tahun 2000 sampai sekarang. Mereka merasa inferior. Sehingga teman-teman saya di Indonesia, yang seringkali saya ikut presentasi hasil penelitian, atau proposal penelitian di tingkat nasional, saya jarang menemukan teman-teman dari fakultus BUM di Indonesia, baik UI maupun UGM. Saya tidak tahu karena mungkin UGM punya proyek besar, dari sekedar misalnya riset-riset SIPLIPTAMAS, misalnya HIPAPAS, KIPOPOPOTENSI, dan seterusnya. Tapi saya mengalami ada semacam inferioritas dari para ilmuwan hukum di tingkat nasional ketika berbicara tentang epistemologi. Oke, Pak mahasiswa yang saya hormati. Ada problem sebenarnya. Problem yang penting, yang kemudian saya bisa tampilkan di sini adalah kemiskinan ideologi hukum. Tadi disampaikan oleh Prof. Jawa. Dengan sangat jelas. Ada kemiskinan ideologi hukum yang selama ini kita memang men-tick over konsep-konsep hukum dari barat. Jadi kita dijajah oleh kolonial Belanda, hukumnya dari Belanda, Belanda juga men-tick over dari order penal di Perancis. Sampai sekarang belum dirubah. Memang ada beberapa, misalnya UHAP. Tapi kitab undang-undang, hukum pidana belum sampai sekarang. KUHA perdata masih. Artinya kita mengalami kemiskinan ideologi hukum yang sebenarnya perlu dikembangkan oleh para mahasiswa yang ikut dalam workshop ini. Kemudian yang kedua, di samping kemiskinan ideologi hukum, ada kehilangan ruh yang harusnya dikembangkan oleh hukum. Nah, saya kira nanti kalau dijelaskan kaitannya dengan soal hukum privatik, ini akan involve di situ, akan masuk di situ. Kemudian yang ketiga adalah menafikan referensi melalui dialog pemikiran dan kebudayaan. Kita itu sering gampang sekali ya. Problem-problem hukum, produk-produk hukum politik, seringkali mentik over konsep-konsep barat. Kami tidak sadar ya. Seperti misalnya amandemen undang-undang dasar 45. Siapa sih kira-kira itu mentornya itu kan? Informasi yang saya terima pada saat amandemen 1, 2, dan seterusnya itu justru para pemikir-pemikir dari Barat, dari Amerika berkentayangan di Senayan. Nah, ini bagaimana? Artinya kita mencoba berusaha bagaimana dialog pemikiran dan kebudayaan hukum Indonesia itu perlu ditampilkan. Kemudian yang keempat adalah kita kurang fasih membaca fenomena normatif, empirik maupun transcendent. Dalam bahasanya unto itu ya profetik gitu ya. Suatu ketika saya pernah mengikuti Anuprof, jadi saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri ya, waktu itu ada beberapa fakultas hukum di Indonesia untuk menyampaikan tentang ASEAN Law sebagai best practice saat itu. Ada UGM, ada UI, ada Brawijaya, ada Kundib, ada Unsud, saya UMS, saya juga UKSD. Nah, Departemen Luar Negeri itu menginisiasi bagaimana caranya agar fakultas hukum berusaha untuk mempelajari hukum-hukum yang berlaku di ASEAN. Mereka mengatakan, lewong kita itu juga tidak paham dengan hukumnya sendiri, apalagi kita memahami hukum ASEAN. Kan begitu? Nah, ini kemudian dirijendikti saat itu kecolongan. Kecolongan karena Kementerian Luar Negeri menginisiasi pertemuan itu agar fakultas hukum mempelajari hukum ASEAN. Bukan hanya hukum Indonesia, tapi hukum ASEAN. Tolong dong dipelajari, kemudian masuk dalam kurikulum di fakultas hukum. Nah, di Indonesia masih jarang. Nah, kita kurang-kurang faksif membaca itu. Normatif dalam konteks Indonesia, empirik dalam konteks Indonesia, tapi jangan lupa ada ilmu-ilmu atau hukum yang berlaku di dunia internasional. Dan disampaikan oleh Prof. Jawahir, beberapa pakar, baik itu dari Perancis maupun dari negara-negara lain. Kemudian, tradisi hukum positif itu ahistoris. Jadi, saya dulu diajar oleh Prof. Bambang Purnomo, Fakultas Hukum UGM saat itu. Dia memberi mata kuliah tentang KUHAB. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia mengatakan dengan dalam tanda petik agak vulgar dikit. Dia mengatakan, apa itu KUHAB itu? KUHAB meskipun itu merupakan hukum yang paling fenomenal pada tahun 80-an, tetapi KUHAB itu seperti lemper katanya. Saya masih ingat ya, Prof. Jawahir. Dia mengatakan, KUHAB itu seperti lemper. Mengapa begitu? Karena pada saat produk politik itu diundangkan di dalam pelembara negara, pada saat itu juga mengalami kecacatan hukum. Nah, maka baru berapa tahun saat itu, satu tahun itu KUHAB, saya ada mata kuliah Hukum Acara Bidana. Dan Prof. Bambang Purnomo mengatakan seperti itu. Saya masih ingat kuliah-kuliah pada saat itu di kuliah DS1. Jadi ini problemnya para mahasiswa dan Prof. Jawahir, ada kemiskinan ideologi hukum, ada kehilangan ruh, mereka juga menafikan referensi melalui dialog pemikiran, kurang fasih membaca fenomena normatif, empirik, dan transcendent, kemudian tradisi ilmu hukum positif, itu ahistoris. Jadi kalau ahistoris berarti memang berlakunya hukum yang selama ini men-tick over konsep hukum barat itu asimetris dengan konsep-konsep budaya Indonesia. Maka munculah, tadi disampaikan dengan sangat jelas oleh Prof. Jawahir, ada diskursus paradigm ilmu sosial profetik. Tadi disampaikan oleh Prof. Jawahir dengan sangat jelas. Ini adalah yang mengupakan Prof. Punto Wijoyo. Beliau sangat jenius. Kemudian berusaha ada tiga pilar, yang menurut Punto itu ada humanisasi, ada liberasi, dan transcendensi. Sebenarnya tiga aspek ini itu merupakan ontologi. Jadi epistemologi dari ilmu sosial profetik belum ada. Jadi semua ini, dari tiga komponen ini, humanisasi, liberasi, dan transcendensi itu adalah dalam filsafat hukum, filsafat ilmu, aspek yang sangat jenisologi atau objek. Jadi kalau humanisasi berkaitan dengan soal upaya kita memanusiakan manusia. Jadi kalau dalam konteks ilmu-ilmu agama, bagaimana kita menghormati kita sebagai sesama umat. Anda bisa baca di dalam surat Al-Mu'minun ya, 115. Ini memberikan pengertian pada kita bahwa kita sebagai manusia, mahluk Allah, agar menghargai manusia sebagai manusia. Kita menghargai manusia sebagai mahluk Allah, menghargai manusia sebagai yang memiliki dua komponen atau dua hal di dalam fisik manusia. Ada ruh, tetapi juga ada jasmani. Maka penuhilah jasmani itu dan rohani kita. Kalau kita manusia, jasmani berarti perlu makan, minum, dan seterusnya. Tetapi rohani kita itu harus dipus dengan ilmu pengetahuan yang bersifat transcendensi, seperti tadi katakan oleh Prof. Jawa. Jawa. Kemudian yang kedua, liberasi itu berkaitan dengan ilmu yang didasari oleh nilai-nilai luhur transcendental. Jadi transcendental itu artinya beyond atau melampui hal-hal yang bersifat normatif atau melampui hal-hal yang bersifat empirik. Jadi ini saya kira menjadi bagian yang sangat penting, karena begini Prof. Jawa. Saya minta pada mahasiswa saya di UI, termasuk di UMS, Anda nanti harus membuat tugas yang namanya manuskrip. Manuskrip in English atau in Arabic. Kemudian nanti bisa di-submit di International Journal. Jika Anda masuk di Ki-2 atau Ki-3, langsung saya beri nilai A. Jadi formalitas, ujian sebagai formalitas, tetapi temuan-temuan Anda dalam karya tulis Anda dalam manuskrip akan sehargai luar biasa. Langsung saya dapat A. Sampai kemudian Anda memperoleh nilai yang suma cum laude, misalnya. Kemudian yang ketiga, transcendensi itu artinya menempatkan agama sebagai sentral dalam ilmu pengetahuan sosial profetik. Jadi selama ini kita itu sering mengatakan bahwa paradigm yang kemudian dikembangkan para ilmuwan itu sifatnya adalah sekuler. Bagaimana caranya para mahasiswa UI dan UMS mengembangkan ilmu, tetapi optiknya atau perspektifnya harus dilihat dalam konteks ilmu hukum profetik. Tapi tampaknya ini memang kalau dalam konteks hukum Indonesia, memang mengambil diskursus paradigmnya ilmu profetik untuk Wijaya. Tapi di Indonesia memang baru UI dan UMS. Terus terang saja ini Prof Jawahir, baru dua ini perguruan tinggi fakultas hukum. Yang lain tidak pernah. Oleh karena itu ketika para mahasiswa saya sudah lulus, Anda menyampaikan ke saya, salah satu doktor itu ketika presentasi di Bogor, dia mengatakan, Anda alumni mana? Alumni fakultas hukum UMS. Kemudian dia menyatakan, oh itu yang mencoba untuk mengembangkan ilmu yang di awan kemawan katanya. Jadi itu sudah di stigma, ada stigma dari para pakar di Indonesia, kalau itu mungkin nanti lulusan UI juga akan seperti itu. Nah ini saya pikir, saya sebut kalau dalam akreditasi itu, mereka atau perguruan tinggi ini atau fakultas hukum atau pro di perguruan doktor ini punya keunggulan dan punya keunikan, yang perguruan tinggi lain itu tidak ada. Kami juga berterima kasih ini Prof. Dari Mas Yusri, alumni UMS, alumni UGM, alumni UI yang sudah doktor, besok hari Jumat akan presentasi di UI, di depan para mahasiswa doktor. Untuk melihat kira-kira otentisitas penemuan disertasinya itu seperti apa. Kami kemudian menunjuk salah satu mahasiswa saya. Dan ini saya kira satu tradisi yang bagus sekali ya, UI sudah mulai mengembangkan itu, meminta para alumni dokter dari tiga perguruan tinggi itu, kemudian usuruh tampil di sebuah seminar atau workshop yang berkaitan dengan temuan disertasi. Ini luar biasa ya. Oleh karena itu saya kira perlu ada kerjasama yang baik ya, antara UI dan UMS, tapi saya kira ini juga bagian dia kerjasama, karena ada mahasiswa saya di UMS juga ikut dalam workshop ini. Baik, yang berikut, para mahasiswa yang saya hormati, makna profetik ini sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan kenabian, atau sesuatu yang beyond pemahaman terhadap pengalaman-pengalaman biasa. Ini dijelaskan oleh Prof. Jawa. Jadi pengalaman-pengalaman yang metafisik, yang transcendent, yang melampui hal-hal yang bersifat empirik, maupun melampui hal-hal yang bersifat normatik. Jadi kalau bisa saring tes bahwa paradigma hukum profetik itu adalah nilai atau values yang berkaitan dengan transcendent. Kalau kita tarik konsepnya kunto wijoyo, maka yang disebut dengan humanisasi, maka hukum itu harus memberikan perlindungan. Artinya memberikan perlindungan pada siapa? To the old people. Kepada seluruh umat manusia, ketika para elit politik kemudian sedang berkuasa. Jangan sampai misalnya pengalaman-pengalaman Eropa saat itu, sebelum ada rule of law, ketika raja-raja di Eropa itu menguasai Eropa Barat, maka hukumnya itu justru mementingkan kepentingan arah ini politik. Itu bisa Anda baca dalam sebuah buku yang sangat menarik, saya berkali-kali membaca buku itu. The Modern Society. Law in Modern Society. Judulnya itu dari Roberto Mangabera Unger. Luar biasa buku itu. Ketika dia menjelaskan dengan narasi yang sangat jelas, ketika mencoba untuk melihat kebangkrutan struktur masyarakat di Eropa Barat, diakibatkan ada komplain, ada demonstrasi dari kelas menang. Jadi artinya apa? Saya kembali kepada persoalan humanisasi ini bahwa dalam hukum profetik itu artinya bahwa hukum memberikan perlindungan, hukum memberikan kesejahteraan, hukum memberikan kepastian, dan hukum memberikan kedamaian kepada siapa? Semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita baca bukunya As-Satibi, Al-Mu'afakoh, Al-Maktabah, atau Fikyah, bahwa buku itu memberikan pengertian pada kita bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum itu mensejahterakan. Inilah sebenarnya ketika kemudian saya coba tarik. Ini bisa nanti kita diskusikan dari konsepnya Unto Wijoyo. Kaitannya dengan soal hukum memberikan perlindungan, yang ini anda kaitannya dengan konteks humanisasi. Kemudian yang kedua, saya katakan bahwa paradigma hukum profetik ini berkaitan dengan soal bahwa hukum itu tidak membelenggu dan memiliki kebenaran universal. Tadi Prof. Jahir mengatakan bahwa ada kebenaran yang bersifat transcendent. Kalau kebenaran transcendent berarti memang kebenaran tidak given, tapi kebenaran dari sang kreator di atas sana. Pasti kalau kebenaran atau the truth yang otentik itu adalah kebenaran universal yang memang itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ini konsep liberasi atau hukum profetik ini kemudian saya tarik dari konsepnya Prof. Unto Wijoyo. Kemudian yang ketiga, yang saya tarik dari paradigma konti Unto Wijoyo bahwa hukum itu memiliki apa ya, kalau bahasa saya itu bekerjanya hukum, itu harus lebih bermakna di dalam kehidupan manusia. Jangan sampai kemudian hukum itu menteror. Jangan sampai kemudian hukum itu menyengsarakkan masyarakat. Jangan sampai kemudian hukum itu hanya berlaku untuk kepentingan-kepentingan penguasa. Nanti para mahasiswa bisa coba mengelaborasi produk-produk politik mulai 1945 sampai 2020 seperti apa produk-produk hukum kita. Apakah memberikan kesejahteraan atau tidak? Apakah hukum itu menteror kita atau tidak? Apakah hukum itu memberikan perlindungan dan kedamaian atau tidak? Intinya sebenarnya transendensi itu adalah bahwa bekerjanya hukum itu harus lebih mementingkan kepentingan-kepentingan kedamaian, baik secara fisik maupun secara ruhani. Ini saya kira nilai-nilai transendensi dari paradigma hukum profetik, itu saya coba untuk elaborasi seperti itu. Oke, terakhir ini ya. Jadi hukum profetik ini sebenarnya kalau saya baca itu sebagai social change, jadi perubahan-perubahan sosial. Jadi intinya sebenarnya bahwa kebenaran itu ada kebenaran normatik, tapi juga ada kebenaran empiri. Tadi Prof Jawahari mengatakan ada kebenaran yang bersifat ilahnya, yang bukan given, tetapi memang dari sang kreator. Maka di situ kebenaran-kebenaran alihnya itu adalah ada humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang kemudian ini saya coba tarik dari konsepnya. Intinya, sasarannya yang terakhir adalah bahwa hukum profetik itu akan terwujud sebuah produk politik yang mensejahtarakan umat manusia. Dalam bahasa lain, mencoba untuk memberikan rahmatan nilai alamin. Inilah saya kira pembangunan paradigma ilmu hukum berbasis nilai profetik. Sekiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kusaifah Dimiati atas pemaparannya. Baik, mari kita lanjutkan kepada selanjutnya. Nanti kalau rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, mohon untuk dapat disimpan dahulu. Nanti akan dibuka sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari Bapak Dr. M. Samsuddin. Dan selanjutnya kita langsung sambung dengan pemaparan materi yang kedua dari Bapak Dr. M. Samsuddin S.A.M. HUM. Kepada beliau, Bapak Dr. M. Samsuddin. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Jawahir. Sehat Prof. Jawahir ya. Alhamdulillah bisa silaturahim di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, membawa keberkahan. Juga saya hormati Prof. Tim. Jangan lupa Prof. Tim kalau ke Jogja bawa raket. Nanti tennis bareng. Ini pengguna tennis semua. Sudah saya sediakan lapangan tennis di JIHA. Juga saudara-saudara semuanya, mahasiswa S3, baik di PDIH UI maupun di PDIH OMS. Ini kolaborasi yang sangat bagus menurut saya. Kolaborasi ilmu yang sangat bagus. Silaturahim keilmuan yang sangat bagus. Terus juga saudara-saudari ini, Mbak Nisa itu yang tadi mengantarkan sebagai MC. Dan juga saudara moderator. Terima kasih. Saya diberi tugas untuk menyampaikan topik di workshop ini. Kalau Pak Dim tadi, Prof Dim tadi mungkin agak global itu ya. Agak diawang-awang itu tadi. Kalau saya mungkin sudah mau landing ini lah, sudah mau landing di lapangan itu ya. Karena temanya itu tentang mengintegrasikan nilai hukum profetik ke dalam tugas akhir. Tugas akhir kan harus konkret. Kalau nggak konkret, ya nggak jadi-jadi kan. Harus dikongkritkan kan. Mengintegrasikan nilai hukum profetik. Tadi nilai-nilai hukum profetik sudah disampaikan, cita-cita hukum profetik tadi juga sudah disampaikan oleh Prof Dim. Cita-citanya itu ya tiga itu ya. Tadi dasar Al-Quran sudah saya bacakan adalah Ta'muru Nabil Ma'ruf ya. Amar Ma'ruf itu ditransformasi di dalam bahasanya Perhpunta Widjaya itu. Itu, transformasi itu diubah ya dengan istilah humanisasi. Amar Ma'ruf itu ya. Kemudian Nahi Mungkar ditransformasi. Itu adalah wujud satu objektifikasi istilahnya itu ya. Objektifikasi itu ya. Supaya bisa dipahami oleh semua orang. Yang muncul bukan bahasa Arab. Bukan bahasa yang mungkin nggak bisa dipahami semua orang. Kemudian dicoba ditransformasi supaya bisa dipahami. Itu dengan istilah Amar Ma'ruf itu dengan istilah apa? Dengan istilah humanisasi. Nahi Mungkar ditransformasi dalam konsep atau istilah liberasi. Kemudian Tu'minu Nabilah ditransformasi dalam bentuk atau konsep transcendensi. Itu adalah sebuah strategi objektifikasi dari Perhpunta Widjaya itu kan ya. Memang idenya dari Perhpunta Widjaya itunya ya. Ilmu sosial profetik dan juga akhirnya menjalar ke psikologi profetik, ke hukum profetik, ke sastra profetik, dan sebagainya. Sudah mulai mengembang ide tentang ilmu profetik ini. Termasuk juga ini hukum. Kita juga kena virus ini. Virusnya Perhpunta Widjaya. Sehingga kita juga mencoba mengembangkan ilmu hukum profetik. Sebetulnya proses transformasi itu sudah dicoba. Itu banyak oleh para pendahulu kita. Para pendahulu kita itu sudah mencoba untuk menentransformasi bahasa-bahasa yang Qur'ani ke dalam bahasa-bahasa yang umum, yang awam. Misalnya dalam hukum waris, misalnya ya. Hukum waris Jawa, misalnya. Itu kan banyak transformasinya juga. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ya, sak pikul, sak gendung. Itu kan hasil transformasi dari ayat Al-Quran. Wali Dhaqari, mislu hadil unsayen, gak paham kalau ayatnya yang muncul, tapi dicoba ditransformasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, yaitu ya sak pikul, sak gendung. Nah, gitu loh ya. Itu kan sudah seperti itu ya. Daripada menjelaskan ayat yang sulit banget di, kan ini jadi kayak asing itu ya. Nah, dicoba ditransformasi, diobjektifikasi, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat, oleh komunitas lain. Ini juga tugas kita semuanya nanti ya. Mencoba memprofetikan hukum itu, sehingga ada proses transformasi, ada proses objektifikasi yang ada di dalam ayat-ayat, yang ada di dalam wahyu itu, dalam ayat Al-Quran itu. Bagaimana diubah, diformasi, sehingga itu menjadi bahasa ilmiah yang bisa dipahami oleh masyarakat ilmiah secara universal. Itu mungkin yang perlu di, apa namanya, dikankan oleh kita semuanya nanti kalau kita mau mencoba merisak tentang apa itu hukum profetik. Tadi sudah disinggung oleh moderator. Saya akan berangkat dari sini. Oleh moderator bahwa kita kajian workshop ini sebenarnya kan juga enggak bisa lepas juga dari visi PDIH Fakultas Hukum UI. Juga visi mungkin juga saya belum membaca visinya PDIH UMS. Itu ya, UMS. Saya baca, ini sudah menjadi dokumen resmi. Sebenarnya menjadi dokumen resmi bukan enggak resmi. Dan menjadi ikon itu ya, ikon untuk pengembangan keilmuan di S3 Fakultas Hukum UI. Makanya harus terus dikembangkan terus. Karena sudah menjadi visi. Visinya itu tadi sudah dibicarkan, terwujudnya program doktor S3 Ilmu Hukum UI yang memiliki komitmen pada pengembangan nilai-nilai profetik. Nilai-nilai profetik itu sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan oleh Prof. Tim dan juga oleh Prof. Jawahir di bidang pendidikan, di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, dakwah, setara dengan universitas berkualitas di tingkat ASEA. Ini mimpinya, mimpi dari PDIH Fakultas Hukum UI. Oleh karena itu, mimpi ini atau visi ini kan membawa konsekuensi. Membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa pendidikan, penelitian, dan juga penulisan hukum, termasuk juga ini disertasi ini ya. Tugas akhir disertasi, mahasiswa perlu diorientasikan pada nilai-nilai profetik tadi itu, yaitu pengembangan ilmu hukum, ilmu hukum profetik itu. Kesana arahnya. Sehingga punya keunikan nanti ya di UI, dan juga termasuk di UMS. Ada keunikannya. Ada keunggulannya, termasuk juga keunggulannya. Cuman yang jadi masalah ini ya, yang jadi masalah, sudah adakah ilmu hukum profetik itu ya? Ini yang perlu kita bangun bersama-sama. Seperti apa sosoknya? Kalau sudah ada, seperti apa sosoknya? Seperti apa formulasinya? Seperti apa juga, nanti karena ini jadi ilmu, ilmu itu kan, bangunannya itu kan teori. Seperti apa teorinya? Teorinya sudah ada? Belum. Setiap ilmu mesti punya bangunan teori. Yang ini teori ilmu hukum profetik sudah ada? Belum. Sehingga bisa digunakan untuk menganalisis masalah, menjelaskan fenomena hukum, menjelaskan realitas hukum. Itu kan butuh teori. Kalau tidak ada teori, nanti penjelasannya adalah penjelasan yang tidak ilmiah. Penjelasan SPWD. Sakpenae, wudele, dewean, gitu. Ilmiah itu kan enggak bisa kayak gitu. Harus ada basis teorinya, harus logis, harus empiris. Empiris itu based on data. Logis itu based on teori. Enggak bisa tidak, itu namanya ilmiah. Logis dan empiris. Berdasarkan teori dan juga ada datanya. Itu untuk penelitian, nantikan arahnya ke situ. Ini sudah ada, belum teorinya. Ini yang perlu mungkin direnungkan bersama-sama. Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan jawab ini. Jawaban saya ini. Masih dalam penyebaran ide. Makanya buku saya, yang saya tulis, saya sunting itu adalah gagasan awal. Gagasan awal. Saya nyari-nyari itu ya, tentang disertasi yang betul-betul profetik itu ya. Kok belum ketemu-ketemu itu. Kalau progresif, sudah banyak. Saya sendiri juga tulisan, apa disertasinya tentang hukum progresif. Karena dulu di bawah bimbingan, di bawah apa namanya, arahan prof.chef itu ya. Saya ikut terus ya, dua semester itu, betul-betul mengikuti kuliahnya prof.chef. Disertasi saya tentang budaya hukum ya. Budaya hukum itu subjeknya atau objeknya hakim berbasis hukum progresif. Ya, hakim yang progresif itu kayak apa? Itu saya rumuskan dalam bentuk konsep. Tapi belum saya operasionalkan, baru melahirkan konsep itu. Harusnya dioperasionalkan, tapi kan banyak kerjaan, jadi tidak sempat-sempat neliti. Ini harusnya dioperasionalkan, diuji itu ya, konstruk itu, sehingga betul-betul itu mantap secara akademik, secara ilmiah, tapi belum sempat saya uji bahwa apakah hakim-hakim di Indonesia itu sudah progresif atau belum. Atau mungkin juga ada yang mau meneliti itu ya, berbasis hukum profetik, tapi harus dirumuskan dulu itunya, teorinya, atau konstruknya, atau konsepnya. Kalau belum ya nanti sulit itu ya. Nah ini kan ya silahkan ya nanti kita coba bareng-bareng gitu ya. ya kalau ditanya seperti itu ya masih dalam ya penyebaran ide atau penyebaran gagasan. Sehingga informasi dan juga formulasinya itu ya belum jelas, teorinya juga belum belum jelas. Ya teori hukum profetik itu ya belum jelas, mungkin sudah ada remang-remang itu ya, tapi kan belum jelas. Harusnya kan kalau sudah itu digunakan untuk mencoba menjelaskan, menjawab, menganalisis suatu realitas hukum, tentunya harus jelas. Oleh karena itu, ide hukum profetik sebagai ilmu itu membutuhkan apa? Yang pertama ini, menurut saya ini ya, membutuhkan satu informasi, yang kedua membutuhkan formulasi, tambah ketiga seharusnya itu membutuhkan paradigma. Setiap ilmu harus ada paradigmanya, kalau enggak ya repot nanti itu. Ya ilmu itu harus berbasis paradigm, paradigma. Paradigma itu apa? itu kan sudah dijelaskan oleh Thomas Kuhn, juga oleh Pak Hedi Sri Ahimsa, itu unsur-unsur paradigma itu apa saja. Juga dijelaskan oleh Guba itu ya, ada empat paradigma besar, kemudian ada juga unsur-unsurnya, dari ontologinya, dari epistemologinya, aksiologisnya, metodologisnya. Itu kan harus jelas ya, profetik itu kayak apa? Paradigmanya seperti apa? Paradigma, hukum, profetik itu kayak apa? Ini harus betul-betul dirumuskan. Nah yang pertama butuh informasi. Informasi itu terkait apa? Terkait dengan nanti data, terkait dengan bahan-bahan, dan juga penjelasan atau keterangan yang terkait dengan objek atau ontologi. Dalam filosofat ilmu itu, ontologi itu kan objeknya yang dikaji seperti apa. Dan juga terkait dengan sumbernya, sumber informasi itu apa ya? Epistemologinya. Ya, epistemologinya. Dan juga terkait dengan manfaatnya atau kegunaannya itu terkait dengan aksiologinya. Ini harus jelas tentang hukum profetik. Itu kayak apa? Ya informasinya harus jelas. Ini perlu riset. Oleh karena itu ya, perlu penelitian yang harus dikembangkan. Ini tugas mahasiswa semua, ini mahasiswa S3 semuanya. Karena yang namanya S3 itu kan riset itu menjadi sangat urgent, penting ya. Di situ. Untuk memperjelas nanti informasi itu. Kemudian yang kedua, formulasi. Formulasi itu terkait dengan nanti teori dan juga metodologi. Bagaimana misalnya data, bahan-bahan, penjelasan-penjelasan, keterangan, itu dibangun secara sistematis, secara logis, secara empiris, rasional ya. Sehingga diperoleh pengertian, diperoleh konsep, dibangun teori yang mantap, itu yang mantap. Dan juga nanti berlaku secara umum, secara universal ya. Mungkin secara adat. Mungkin kalau universal mungkin ya masih jauh ya. Ya universal ya. Mungkin ya yang small teori ajalah mungkin itu ya. Small teori dulu, teori kecil dulu. Ada small, medium, kemudian medium, kalau nanti sudah mulai mantap itu medium, kemudian yang grand nanti kalau memang sudah itu menjadi berlaku secara universal ya. Nah itu ya. Harus dibangun itu formulasinya tentang ilmu hukum profetik. Ya kita bangun bersama-sama itu ya. Saya mengajak mari kita bangun bersama-sama ya ilmu hukum profetik. Biar apa? Biar informasinya, formulasinya, paradigmanya itu jelas. Nah gitu ya. Jelas. Itu tugas kita semuanya ya. Tugas kita semuanya, mahasiswa juga ya S3. Nah ini ya proses membangun teori itu ya. Itu kan secara, ini secara umum ya. Itu kan diawali dari informasi. Informasi itu realitas. Realitas apa ya? Ya realitas hukum. Ya realitas hukum itu seperti apa? Realitas hukum itu kalau menurut saya adalah suatu realitas yang bersifat kontinum. Kontinum dari yang nyata sampai yang meta. Hukum itu ya. Hukum itu kan ada di wilayah nyata dan juga wilayah meta. Wilayah nyata, wilayah gaib. Wilayah empirik, wilayah non-empirik. Wilayah fenomena juga sampai ke wilayah yang nomena. Wilayah yang fisik ke metafisik hukum itu. Dari yang material ke energial sampai ke situ. Ya hukum itu luas sekali itu ya. Makanya dalam bukunya Pak Sasep Tora Harso itu dikatakan batas-batas ilmu hukum itu tidak bisa ditentukan. Karena sangking luasnya ya. Ya bergerak dari yang nyata ke yang meta. Itu itu ya. Makanya saya katakan kontinum. Ya informasinya itu kan mungkin banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan banyak itu ya. ayat-ayat kauliyah. Itu menjadi basis. Nanti informasi-informasi hukum. Profeti kan banyak sekali ya. Ayat-ayat kauliyah yang bicara tentang keadilan. Bicara tentang amar-ma'ruf, nahi-mungkar. Itu kan itu satu informasi yang perlu dikembangkan. Sebagai ayat kauliyah. Dan juga ada ayat kauniyah. Kauniyah itu perilaku alam, perilaku manusia. Dari zaman Nabi Adam, tadi Dajigo, oleh Prof. Jawahir. Sampai Nabi Muhammad dan juga perilaku yang lainnya. Perilaku para sahabat itu ya. Ya dari mulai Kulafa Ur-Rosidin. Kemudian para ulama, alim ulama, dan para ilmuwan. Dan juga para hakim yang dari zaman dulu sampai sekarang. Itu perilaku semuanya. Itu informasi. Bisa dimasukkan ke realitas hukum tadi itu. Nah itu harus diolah. Diolah. Itu kan menjadi fact, menjadi data. Yang bisa diolah. Kemudian diformulasi dalam kegiatan penelitian. Diabstraksi. Menjadi konsep-konsep. Kemudian memunculkan teori. Kalau sudah sampai ke teori itu sudah sampai ke ilmu. Ilmu hukum. Ilmu hukum profetik misalnya gitu. Yang itu nanti teori itu fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa dijadikan dasar menjelaskan suatu realitas. Menjelaskan, mengontrol, memprediksi. Nah gitu loh. Kalau sudah jadi teori sudah mantep. Tapi kan belum sampai ke situ. Belum ada teori. Teori ilmu hukum profetik kan belum ada. Nah ini tugas kita semuanya. Saya membuka pintu. Saya sendiri juga belum. Hanya mungkin punya keinginan-keinginan seperti itu. Karena banyak juga diliputi oleh kerjaan-kerjaan teknis. Sehingga banyak tidak meneliti sekarang. Sudah capek sampai rumah. Pengennya, sebenarnya pengen meneliti itu. Mengembangkan itu. Nah tadi juga sudah disampaikan juga oleh Prof. Dem. Tentang gagasan ilmu hukum profetik. Kalau kita lacak itu ya sebetulnya memang itu dari idenya Pak Kunto Widjojo. Itu luar biasa Prof. Kunto itu. Ide ilmu hukum profetik. Kalau kita lacak ke belakang itu ya dari Pak Kunto. Kemudian ditambah hukum itu kan kita sendiri. Ilmu-ilmu profetik. Dan Pak Kunto sendiri itu diilhami oleh dua pemikir besar. Kalau kita baca di bukunya beliau itu ya. Bukunya Islam sebagai ilmu itu. Itu ada dua orang. Dua filosof besar yang mempengaruhi cara berpikir Pak Kunto. Sehingga melahirkan ide. Ide ilmu profetik itu. Yaitu yang pertama adalah Muhammad Iqbal. Itu apa namanya. Mendapat inspirasi dari peristiwa Israq Me'raj. Israq Me'raj Nabi Muhammad. Sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai etika profetik. Etika ke-Nabi. Nabi itu ketika sudah sampai Sidrotul Muntah. Itu balik lagi ke bumi. Untuk melakukan transformasi-transformasi sosial budaya. Terus enggak terus. Seperti seorang sufi. Kalau sudah mencapai kenikmatan di satu tempat tertentu. Di wakom tertentu itu enggak balik ke bumi. Kalau Nabi Muhammad justru malah balik ke bumi itu ya. Dengan apa namanya. Ada tugas ya. Ada tugas mulia. Atau istilahnya itu etika profetik menurut Muhammad Iqbal itu. Untuk melakukan transformasi-transformasi sosial. Makanya kata kunci dalam ilmu profetik itu adalah transformasi itu. Perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua. Yang mengilhami pemikiran profetik itu adalah filosofi Prancis yang namanya Ruger Gareudi. Itu seorang ateis sebetulnya. Yang kemudian menemukan Islam. Menemukan Islam. Masuk Islam itu. Menemukan kebenaran dalam Islam si masuk Islam. Nah menurut Ruger Gareudi itu. Filosofi Prancis itu. Itu filosofat Barat itu hanya bergerak antara idealisme, materialisme, rasionalisme, empirisme. Itu berkutar itu terus. Dan itu enggak pernah selesai. Enggak pernah selesai. Makanya Gareudi itu menemukan ada wahyu. Sebagai sumber informasi. Sehingga pertanyaannya. Yang tadinya bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Dimungkinkan pengetahuan yang berbasis akal itu manusia itu dimungkinkan. Itu dicoba digeser bagaimana wahyu itu juga dimungkinkan untuk menjadi sumber pengetahuan. Nah disinilah melahirkan apa yang disebut sebagai filsafat profetik. Dari etika profetik kemudian filsafat profetik itu melahirkan yang namanya ilmu profetik. Itu menurut Pak Punco Putawijaya. Itu kemudian Pak Punto kalau kita lihat di bukunya itu. Mencoba memaparkan alur-alur pertumbuhan ilmu-ilmu yang ada di barat ilmu-ilmu sekuler. Ilmu-ilmu sekuler itu kan basisnya filsafat. Filsafat apa? Filsafat rasionalisme. Yang melahirkan antroposentrisme. Kemudian melahirkan diferensiasi. Kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang sifatnya sekuler. Filsafat, filsafat rasionalisme itu muncul abad 15 yang menolak adanya teosentrisme yang berkembang di zaman pertengahan. Filsafat yang, tema besar filsafat yang muncul di zaman pertengahan itu adalah filsafat teosentrisme. Yang sebelumnya itu kosmosentrisme pada zaman dulu, zaman kuno, zaman abad 5 sampai abad 5 sebelum Masehi sampai abad 5 Masehi itu kan filsafat itu yang muncul temanya adalah kosmosentrisme, kosmosentris. Kemudian zaman pertengahan itu di Eropa adalah teosentrisme. Kemudian di zaman modern abad 15 sampai abad 20 itu adalah antroposentrisme itu. Itu dibergeser secara total, tidak diikuti lagi. Filsafat teosentrisme di zaman pertengahan dan kemudian beralih ke antroposentrisme. Rasio manusia diagungkan dan wahyu Tuhan itu dinistakan di sana. Sumber kebenaran adalah pikiran dan bukan wahyu, bukan agama. Tuhan masih diakui keberadaannya tapi lumpuh. Tidak berkuasa, tidak membuat hukum-hukum. Yang membuat hukum-hukum manusia itu sendiri. Sumbernya akal itu, akal manusia. Karena itu antroposentrisme itu. Sehingga menjadi pusat kebenaran, pusat etika, kebijaksanaan, pengetahuan. Itu antroposentrisme itu. Kemudian terjadi yang namanya diferensiasi dari antroposentrisme itu. Terjadi pemisahan, pemisahan etika, kebijaksanaan, pengetahuan. Tidak lagi berdasarkan pada agama, pada wahyu. Termasuk hukum itu berpisah. Hukum itu murni seperti teorinya. Pure Theory of Law itu ya, Henkelsen. Itu kan dampak dari antroposentrisme di Barat. Sehingga lahirlah ilmu-ilmu sekuler. Yang ilmu bersifat objektif, bebas nilai, bebas dari kepentingan lainnya. Menjadi satu-satunya sumber informasi. Mohon maaf, saya mengingatkan. Oh iya, 5 menit. 5 menit, oke ya. Nah, ini kemudian ide-ide ilmu profetik. Itu lain lagi, kalau itu alur pertumbuhan ilmu profetik itu, yang dikembangkan oleh Pak Gunto itu, basisnya adalah wahyu. Wahyu, kemudian digeser sedikit, kalau yang di Eropa itu adalah antroposentrisme, kemudian diberi warna Theo. Theo itu masih diikutkan di situ, Theo antroposentrisme. Kemudian kalau yang di Eropa itu terjadi diferensiasi, kemudian didiferensiasi, rujuk kembali. Kemudian lahir ilmu-ilmu profetik yang bersifat integralistik. Itu ada penjelasannya semuanya. Silakan nanti dibaca saja. Bukunya Pak Gunto itu ya. Nah, kemudian ini tadi ya, ini sudah dijelaskan semuanya ini ya, tentang cita-cita profetik, ada humanisasi, ada liberasi, ada transcendensi, sudah jelasan semuanya. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana, ini ya, bagaimana, karena ini tugas saya, tadi diberi tugas oleh Panitia, menyiapkan disertasi itu ya, berbasis pada ilmu hukum profetik ini. menyiapkan disertasi yang berbasis ilmu hukum profetik, sehingga terintegrasi nilai-nilai profetik tadi yang sudah disampaikan itu, bisa terintegrasi di dalam suatu karya ilmiah akademik yang namanya disertasi. ya, ini enggak usah saja ya. Nah, yang perlu mungkin direnungkan nanti itu, kalau mau mengintegrasikan nilai-nilai profetik di dalam disertasi itu, ya, berangkat dari masalahnya apa, apa masalahnya, ini yang akan dicari jawabannya, ini dimensi ontologi ilmunya, ya, masalahnya apa, kemudian apa, dan juga bagaimana nanti prosedur yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban masalah itu. Banyak sekali sebenarnya masalah itu ya, masalah hukum di Indonesia itu banyak sekali realitas hukum yang mungkin menjadi problem, yang itu bisa disuntikkan, ya, atau bisa dielaborasikan, diintegrasikan dengan, apa namanya, nilai-nilai profetik atau cita-cita profetik tadi itu, ya. Bagaimana nanti metodenya, itu ya, itu dimensi epistemologi ilmunya, metode ilmiahnya. Kemudian apa temuannya, ya, baik temuan yang berupa data, kemudian diolah, dianalisis, yang itu menghasilkan konklusi-kongklusi atau simpulan. Juga apa implikasinya, ya, yang didapatkan lewat diskusi-diskusi, misalnya secara teoritik, yang penuh imajinatif, ya, atas simpulan yang diperoleh. Kemudian juga dimensi aksiologis ilmu itu sendiri, kegunaannya itu untuk apa. Ya, kalau nggak salah kegunaannya, ya, tiga itu, ya. Liberasi, ya, humanisasi, kemudian transcendensi itu arahnya ke sana, itu nilai-nilai etiknya di situ. Ini langkah-langkahnya juga bisa dilakukan, ya, penetapan masalah, problemnya apa, kemudian pencarian jawabannya, kemudian nanti pengolahan data dan analisisnya, kemudian merepresentasikan dalam bentuk disertasi, dan dicoba, seperti tidak singgung oleh Prof. Dem, dicoba nanti hasilnya, silakan dipublikasikan, baik di jurnal ilmiah nasional maupun yang internasional, ya. Itu sebagai, apa namanya, akhir, ya, dari kegiatan keilmuan, ya, disertasi yang mungkin Anda akan susun nanti, itu ada publikasi. Jangan sampai tidak dipublikasikan. Itu nggak punya daya manfaat nanti itu, biar orang lain juga menikmati itu, ya, menikmati, apa namanya, informasinya dari publikasi ilmiah tersebut. Sehingga itu akan bisa diakses oleh orang seluruh dunia kalau itu sudah menjadi masuk ke jurnal. Saya kira itu mungkin bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa dikembangkan lewat diskusi. Terima kasih, Mas Elham. Baik, terima kasih, Pak Samsyuddin atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita langsung untuk menyingkat waktu masuk ke sesi tanya-jawab, ya. Saya lihat sudah ada dua setidaknya ini. Mungkin yang pertama, Mas Aulia Rahmat. Silakan, kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Terima kasih, Mbak Presid. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mas, saya maaf. Tidak bisa on camera karena sepertinya kekuatan sinyal saya tidak mendukung. Saya mahasiswa UI, Tugam Doktor Angkatan 2019, juga mahasiswa bimbingannya Pak Samsyuddin. Ini sebenarnya ingin saya tanyakan terkait dengan beberapa dilema yang saya temukan ketika menulis disertasi, terutama pada bab dua. Ketika berbicara tentang nilai-nilai profetik, di sisi lain saya juga mendapat beberapa kuliah secara online bersama Jasar Auda dalam bukunya yang baru itu, Re-Invisioning of Islamic Scholarship, atau dalam bahasa Arabnya itu, Manhat Makasid. Malah saya menemukan epistemologi hukum profetik itu di situ. Kenapa? Karena beberapa karakter dalam Makasid metodologi itu seperti walizm atau keutuhan, kemudian juga ada tujuh elemen yang harus diperhatikan. Jadi ketika melihat sebuah masalah, itu tidak bisa hanya merujuk kepada satu ayat saja. Jadi harus dilihat, kalau di Makasid itu disebut dengan, dalam mikroontologinya itu dilihat kebertandaan dalam Al-Quran. Jadi seluruh ayat di Al-Quran itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian ditentukan polanya seperti apa. Misalnya, kalau di bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata-kata adil itu hanya adil. Sementara dalam bahasa Arab itu seperti dalam surat Anisa itu kan Jadi kata-kata pertama itu adil dirujuk menggunakan kata-kata kis atau kisti. Sementara di posisi kedua, adil juga disebut dengan kata-kata adil. Nah, ketika itu dikonstruksi dalam Al-Quran, dari Al-Quran ternyata ditemukan kata-kata kisti itu digunakan ketika varian yang akan dihukum itu varian yang tidak seimbang. Makanya dipilih kata-kata adil atau dalam bahasa hukumnya itu keadilan distributif. Sementara ketika pembandingnya itu adalah seimbang, digunakan kata-kata adil. Itu yang disebut dengan keadilan kumulatif. Nah, apakah memang benar yang saya temui ini? Apakah memang metodologi atau epistemologi hukum prophetik itu mirip dengan manhat makasits yang dikembangkan oleh Jasir Aouda hari ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika membaca ilmu sosial prophetiknya yang dikembangkan oleh Prof. Hedi Ahimsa dan juga sebenarnya oleh Prof. Kunta Widjojo, seperti humanisasi, kemudian liberasi dan juga transendensi, terkait dengan humanisasi misalnya. Di sini saya melihat ada kemiripan dengan corak pemikiran mazhab kritis Frankfurt generasi kedua, seperti juga Habermas dan Kawan Kawat. Yang memang tujuannya itu mengkritisi dehumanisasi yang terlahir gara-gara teorinya kalmak dan dunia industri, atau bahkan Habermas menyebutnya sebagai late postmodernism, late modernism atau masyarakat modernisme lanjutan. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu alasan yang sama dengan model humanisasi yang dikembangkan oleh Prof. Kunta dan juga Prof. Hedi Ahimsa? Karena dalam pergulatan saya di bab dua, saya juga menemukan ada seperti benang merah, dehumanisasi itu misalnya ketika salah satu buku yang ditulis oleh Hannah Arendt misalnya tentang human being misalnya, ketika dia mencoba menjandingkan kata-kata word dengan kata-kata lebor. Kenapa setelah masanya marxisme, kata-kata word itu lebih diganti dengan kata-kata lebor yang menempatkan relasi objektif antara pemilik modal dengan para pegawainya, sehingga hubungan yang terbentuk itu hanyalah hubungan kepemilikan atau dalam bahasa lain dehumanisasi. Apakah memang hukum profetik atau kajian umum sosial profetik ini juga bisa kita sebut sebagai salah satu varian dari varian model hari ini dari gerakan kritis yang pernah dikembangkan oleh masa Frankfurt, terutama di generasi kedua. Karena di sini terlihat kalau generasi kedua itu kan melihat masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi masyarakat hari ini. Mungkin yang ingin saya tanya itu saja pada nasumber, pada moderator, terima kasih. Dan juga sama Pak Samsudin, saya mohon maaf Pak belum menyetorkan lanjutan progres risertasi saya, karena di salah satu teori yang sedang saya kerjakan hari ini itu memang saya masih agak sedikit harus lebih hati-hati lagi memilih beberapa pendapat Habermas terutama ketika dia mengkritik filsafat subjektifnya Immanuel Kant. Dan saya melihat di sana ada kemiripan dengan konsep-konsep ilmu hukum profetik, misalnya mengenai humanisasi itu yang dikritik oleh Habermas dari Kant. Kant itu menganggap filsafat subjektif itu kesadaran subjektif terhadap dirinya. Sementara bagi Habermas kesadaran subjektif itu secara intrinsik terhadap subjektif lain, sehingga relasi yang dibangunnya itu nanti juga berbeda. Jadi nilai humanisasi di sini juga terlihat, tapi saya harus lebih selektif lagi. Makanya sampai hari ini saya masih mencoba untuk memilih mungkin kata-kata yang tepat Pak. Jadi saya mohon maaf mungkin menyerah. Ya segera aja, nanti waktunya habis kalau nggak disgera. Baik, terima kasih Pak Awli Rahmat. Tadi ada dua pertanyaan. Kemudian langsung saja yang kedua tadi saya lihat ada Mas Adi Hermansyah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Mahmi atas waktu yang diberikan kepada guru kami, Bapak Prof. Dr. Dim Yati Khudaifah dan juga Bapak Dr. Muhammad Syamsuddin. Ini pertanyaan saya yang pertama memang hampir sama dengan tadi pertanyaan Mas Awliya Rahmat. Ini mentransformasikan wahyu sebagai sumber, apa istilahnya, dari hukum prophetik ini menjadi sebuah konsep dalam membuat disertasi itu seperti apa. Memang menarik sekali pada saat saya kemarin mendengar sebuah, ada video viral ya, ininya ceramahnya Prof. Mahfud MD, bahwa sebenarnya kalau kita lihat di dalam Islam itu ternyata banyak sekali apa istilahnya teori-teori yang kemudian digunakan dalam mempelajari ilmu hukum konvensional misalnya tentang azaz legalitas itu sudah bisa juga misalnya kita temukan di dalam ayat 15 surat Al-Isra misalnya yang mengatakan bahwa kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul yang ini kaitannya dengan azaz legalitas. Kemudian ada juga dengan lex posteriori, derogat legi priori yang hukum yang baru itu menyampingkan hukum yang lama yang di dalam Islam sendiri itu dalam hukum Islam sendiri atau apa istilahnya. Istilahnya itu ada nasih mangsu misalnya mengenai apa itu ziarah kubur misalnya. Sebelumnya Nabi melarang tentang ziarah kubur tapi kemudian memperbolehkan. Dan ini yang kemudian menjadi sama tadi seperti pertanyaan Mas Aulia Rahman bahwa bagaimana mentransformasikan ini padahal Islam sendiri atau Al-Quran sendiri dan juga hadis dan lain sebagainya itu juga perlu dipelajari dan sangat luas sekali. Nah mentransformasikan ini seperti apa. Kemudian untuk Prof. Hudaifah Dimiyati, ini pertanyaan saya. Ini kan banyak sekali sekarang muncul. Saya sudah di UI, saya mendengar ada profetik. Kemudian sebelumnya di Undip saya mendengar ada progresif. Kemudian Prof. Esmi mengeluarkan istilah spiritual pluralisme. Apakah ada dikotomi ini? Atau sebenarnya seperti apa posisi masing-masing konsep ini? Profetik, hukum inklusif, hukum progresif, spiritual pluralisme, dan bahkan ada istilah hukum prismatik satu lagi. Itu seperti apa posisinya? Apakah ini saling bersinggungan? Ataukah saling terkait? Atau seperti apa? Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir satu lagi untuk sesi pertama. Tadi dari UMS ya, ada fitrah. Alhamdulillah, Bapak, monggo. Ya, mungkin saya persoalan yang saya hadapi ketika dulu tesis ya. Saya hadapi juga saat ini. Kalau tesis memang persoalan saya adalah kemudian saya ingin coba menjelaskan tentang ide inferensial dari Guzali. Bagaimana kemudian ilham itu bekerja kalau bahasanya manuelkan itu kan adalah ide yang berkifat subjek. Bedanya waktu itu adalah kita bicara soal sumber moralnya. Kalau sekarang ini adalah kemudian ketika saya ingin memasukkan ide inferensial itu menjadi coba untuk saya kemudian alat kritik dari Oh, kalau Oh ini kan sebenarnya bahasanya kan juga gitu. Yang kemudian menjadi nomos dalam bahasa Hans Kelsen. Nah, bagaimana ide inferensial ini kan bersifat dia dari ilham gitu ya. Orang-orang Islam dapat dari ilham dan terkadang ada keterbatasan bahasa dalam menjelaskan sumber-sumber ilham. Dan itu hanya bisa didapat dari ide inferensial kalau bahasanya Al-Ghazali. Nah, jadi ketika saya berpikir persoalan saya ketika tesis saya hadapi saat ini gitu. Ketika saya ingin mengkritik Kelsen dalam ide Kelsen yang dinamakan AUK. Dia dari bahasa Imanualakan kemudian bagaimana kemudian terutama seolah cara kerja ilham untuk menjadi sumber dari nomos dalam terminologi. Gitu aja mungkin bisa digawal oleh kebetulan ada profesor saya di sini, Prof. Uzaifah. Alhamdulillah sekali beliau masih sehat. Dan juga mungkin bisa digawal oleh Prof. yang lain mungkin. Terima kasih mungkin sudah pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup dulu untuk sesi satu. Saya berikan dahulu kepada Prof. Uzaifah Dimiyati untuk menjawab pertanyaan dahulu. Mohon maaf, Prof. masih di mute. Oke, terima kasih. Ada tiga pertanyaan yang sangat baik ya. Yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Mas Aulia Rahmat ya. Tidak salah. Jadi yang bersangkutan agak dilematis ya ketika berusaha untuk mengelaborasi beberapa catatan yang ada di dalam dua disertasi ya. Jadi biasanya bicara tentang kerangkat teoretik ya, atau kaitannya dengan soal-soal yang bersifat sangat teoretik ya. Ini agak menyulitkan yang bersangkutan ya. Disebabkan karena ada beberapa terminologi yang menurut dia agak kesulitan untuk mentransformasikan itu. Nah, sebenarnya yang perlu dikembangkan di dalam bab dua ya, tadi yang kemudian Anda mengatakan ada semacam beberapa terminologi yang berkaitan dengan epistemologi, dengan epistemologi, itu perlu juga dipertimbangkan. Karena begini, di dalam hukum profetik ya, ini ternyata memang tadi yang saya sampaikan baru pada aspek-aspek ontologi ya. Jadi sebagai sebuah objek ya, sebuah objek. Jadi belum masuk pada soal epistemologi. Jadi kalau epistemologinya itu mesti kita pinjam dengan ilmu-ilmu lain. Kita tidak mandiri memang ya, ilmu hukum tidak mandiri. Tetapi meminjam beberapa ilmu-ilmu epistemologi dari ilmu yang lain. Sehingga ini bukan saja kesulitan dalam konteks penyusunan sebuah disertasi ya. Tetapi juga konsep epistemologi bagaimana dosen-dosen mengembangkan ilmu profetik ini dalam kerangka untuk memajukan ilmu hukum ke depan. Karena selama ini kita berada dalam posisi yang agak sulit ketika kita bicara tentang epistemologi. Semuanya masih pinjam. Hampir sama, kecuali ilmu-ilmu eksak ya. Dia punya karakteristik sendiri. Sehingga bagaimanapun juga bahwa di dalam elaborasi yang berkaitan dengan soal epistemologi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan soal itu, ini menjadi salah satu problem yang mesti harus kita pecahkan bersama. Nah, saya melihat bahwa ketika kita kuliah di program S1, S2, dan juga S3, beberapa hal yang berkaitan dengan epistemologi tidak pernah dielaborasi lebih mendalam. Metodologi yang kemudian kita peroleh di S1 ya cuma seperti itu. Tetapi tidak ada pengembangan lebih lanjut untuk bagaimana bahwa ontologinya, objeknya itu kemudian bisa dielaborasi lebih memperlihatkan bahwa inilah sebenarnya akademik core yang kemudian kita kembangkan dengan epistemologi tertentu. Selama ini kita masih zero ya untuk urusan epistemologi itu. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan, saya kebetulan tadi ada Fitrah ya. Fitrah itu mahasiswa pimpinan saya itu ya. Dia dulu SMA-nya itu berada di Ngeruki ya. Jadi dia seorang yang hafal Al-Quran ya. Kemudian di Pondok Sobron S1, di UMS itu twinning program ya. Di program syariah. Tapi kemudian juga ikut di program Fakultas Hukum, S2, S3 juga di UMS itu. Dia sangat lekat dengan soal-soal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya dengan Fitrah ya, dengan beberapa teman-teman, terutama bimbingan saya, itu mencoba membuat satu paradigm baru tentang epistemologi. Satu sudah kami terbitkan dalam buku yang memang ini dibiayai oleh program Hibah Integrasi Tridharma. Satu lagi dengan Fitrah ini belum kami terbitkan dalam buku yang berkaitan dengan bagaimana mencoba mengelaborasi sebuah ontologi dengan epistemologi baru. Nanti insya Allah bisa terbit ya, terbit kemudian kita bisa saja kita jual di lapak-lapak di Gramedia dan seterusnya. Sedang kami kembangkan. Sehingga memang kita mengalami beberapa kesuitan dengan soal itu. Tadi disampaikan juga oleh Fitrah yang berkaitan dengan ide yang berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan epistemologi ini. Nah, oleh karena itu, saya kira kami mencoba dengan para mahasiswa saya untuk mengembangkan aspek-aspek epistemologi berkaitan dengan hukum prophetik itu. Karena selama ini meskipun kita berusaha untuk men-tick over ya konsepnya Kuntowi Joyo dalam ilmu hukum, tapi kita masih samar-samar itu. Bagaimana cara transformasi itu? Apakah yang kita transformasikan ya? Kita berusaha untuk mencoba bagaimana sih misalnya humanisasi, liberasi, transendensi dalam konteks hukum apakah memang benar seperti itu? Nah, sebenarnya kita sedang berusaha untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai kemungkinan upaya atau ikhtiar untuk membangun satu tradisi keilmuan yang nanti kita akan menunjukkan sesuatu yang memiliki otentisitas. Mungkin ini istihad ya. Bisa salah, tapi bisa juga benar. Nah, oleh karena itu kami dengan para mahasiswa, kita punya grup ya, punya peer group ya, terutama orang-orang atau mahasiswa saya yang saya pilih untuk menjadi taunter pak saya di program doktor. Ada Fitra, kemudian juga ada Isman, kemudian ada beberapa yang lain yang ini memang punya kompetensi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang berada di awan gemawan itu ya. Ilmu yang tanpa, ilmu tak bertepi itu ya, yang memang agak sulit ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini transformasi yang diupayakan ya dari konteks hukum profetik itu, itu memang sedikit mengalami apa yang saya sebut sebagai kesulitan untuk mentransformasi dari ilmu hukum profetik kepada ilmu hukum. Meskipun kita sudah berusaha untuk mengelaborasi. Jadi, saya menyebut bahwa humanisasi berkaitan dengan soal bagaimana hukum diciptakan oleh lembaga yang punya autoriti, tapi kemudian hukum itu mesti memberikan peribadi. Tidak membuat hukum itu masyarakat menjadi nestafa. Nah, kita lihat misalnya ketika ada istilah fiksi hukum, sebuah produk politik ketika diundangkan di sebuah lembaran negara, maka semua orang, semua warga negara harus tahu tentang hukum. Tetapi itu kemudian dikritik oleh para filosof zaman pertengahan, di zaman pencerahan. Masyarakat kita itu tidak fasih atau tidak mampu membaca konsep-konsep hukum yang canggih. Mereka kaum papa yang tidak pernah mempelajari tentang hukum. Jadi, ini sudah dikritik sebenarnya. Nah, ini salah satu kontak kritik terhadap hukum-hukum yang sebenarnya ini sangat-sangat filosofis. Yang kemudian masyarakat sulit untuk memahami itu. Bagaimana kelompok masyarakat tertentu yang tidak tahu apa-apa, kemudian melakukan tindak pidana, yang kemudian itu bukan tindak pidana mereka tidak tahu, tapi akhirnya kena jerak hukum. Nah, inilah sebenarnya fiksi hukum yang perlu dikritik. Oleh karena itu, transformasi secara ilmiah dari kontak hukum profetik ke makna profetik yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu sosial dari Punto pada paradigma hukum profetik memang mengalami saya sebut sebagai sebuah kesulitan. Tapi oke lah kita melakukan ikhtiar tentang itu. Nah, oleh karena itu, yang perlu dikembangkan oleh para mahasiswa adalah berusaha untuk bagaimana caranya agar kita terus mencoba untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum profetik, yang kemudian mencoba mentransformasikan kontak ilmu sosial profetik terhadap atau masuk pada kontak paradigma hukum profetik yang memiliki aspek-aspek transgenia. Saya kira secara umum saya bisa jawab terikut. Terima kasih Mas Fahmi. Baik, terima kasih Prof. Pusia Fahdi Miati atas jawabannya. Dan selanjutnya kepada Pak Dr. M. Syamsuddin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Dari tiga penanya, saya menangkap poinnya itu terkait dengan transformasi. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Tim, bagaimana mentransformasi wahyu itu untuk bisa menjadi satu konsep, satu makna ilmiah, karena ini ilmu. Makna ilmiah yang sesuai dengan realitas. Tadi ada dilema dari saudara awliya. Itu memang seperti itu. Tapi gini, menurut saya untuk transformasi itu. Kalau menurut saya ini mudah-mudahan bisa memberikan tips. Al-Quran itu kan banyak sekali istilah. Ada istilah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang maknanya sama. Seperti adil. Al-Quran tadi disinggung ada al-adil, al-qis. Itu ya harus. Kemudian juga ada yang lain-lain. Misalnya nazalah itu turun. Ihbit, misalnya itu kasusnya Nabi Adam itu kan disuruh turun. Ihbit. Ihbit itu turun. Ada yang memaknai itu turun dari langit ke bumi. Ada yang tidak seperti itu. Dalam ilmu antropologi mungkin itu bisa menjelaskan. Turun itu dari bukit. Sehingga makna surga itu bukan di langit. Janah itu kan diterjemahkan surga. Tapi sudah kadung kita itu memaknai surga itu kan seperti dikayangan. Kan gitu loh ya. Karena itu pengaruh dari agama Hindu. Itu ya agama Hindu. Surga itu ya dari kata surga loka. Itu kan ada di non-jauh di sana, dikayangan. Padahal sebenarnya janah itu kan garden. Garden itu kan taman yang indah di bumi. Seperti Nabi mengatakan, Baiti janati rumahku itu surga ku. Itu ya di bumi ini. Nah Nabi Adam disuruh turun. Ihbit menggunakan tak ihbit. Sedangkan yang turun dari langit itu kan bukan menggunakan ihbit. Tapi menggunakan nazalah, tanah, zalul, mala, ikatuh. Itu kata sama dengan maknanya turun. Makanya harus dicari itu makna yang paling tepat. Nah untuk bisa mencari mungkin makna yang paling tepat. Transformasi yang paling tepat itu sebaiknya menggunakan hasil-hasil riset. Hasil-hasil kajian secara ilmiah. Itu akan lebih mendekati realitasnya. Daripada mungkin tidak menggunakan hasil-hasil ilmiah. Seperti misalnya ini ya. Misalnya kolb. Kolb itu hati. Apakah benar? Terus ada ayat mengatakan bergetar hatinya. Mungkin bukan hati yang bergetar itu. Hati itu tidak pernah bergetar. Kolb itu. Kolb itu tersebahannya kan jantung harusnya. Bergetar jantung. Karena yang bisa bergetar itu bukan liver. Secara visi. Tapi adalah jantung. Kadang-kadang kita tersebahkan menjadi hati. Padahal sebetulnya kan itu kan hurt. Itu kan jantung bukan liver. Juga kadang-kadang kita menerjemahkan. Misalnya itu ya menerjemahkan. Ikhrab Bismillah. Alak itu segumpal darah. Itu kalau dari segi ilmu. Apa namanya? Embriologi. Itu kalau diterjemahkan segumpal darah. Itu tidak tepat. Karena darah itu katanya tidak bisa berkembang. Yang bisa berkembang itu adalah bibit. Itu bukan alak. Alak itu bukan segumpal darah. Makanya harus ada transformasi lain. Harus ada tafsir yang lain. Yang sesuai dengan ilmu. Misalnya embriologi. Bukan sekedar cuma penafsiran secara dogmatik. Tapi harus berbasis pada hasil-hasil ilmiah. Mungkin seperti itu. Itu akan lebih tepat. Sesuai dengan mendekati realitasnya. Yang sebenarnya. Juga banyak yang lain. Misalnya. Apa namanya. Miskaulah zarotin khairah yaroh. Amai yakmal miskaulah zarotin khairah yaroh. Itu kan. Zaroh itu kan dulu diterjemahkan apa itu? Atom ya. Atom. Itu benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya atom. Sekarang itu kan. Namanya atom itu masih bisa dibagi lagi. Ada benda yang lebih kecil lagi. Itu namanya kuak. Nah makanya makna yang paling tepat daroh itu bukan atom Atau mungkin dulu namanya biji sawi Nah biji sawi kan masih belum kecil Kemudian ada yang menerjemahkan atom Kemudian sekarang dalam perkembangan fisika kuantum Itu adalah benda yang paling kecil itu bukan atom Tetapi kuat Nah makanya makna daroh itu bukan lagi mungkin harus diubah juga Bukan lagi atom tapi adalah kuat Karena sudah masuki era fisika kuantum Makanya makna-makna yang ada dalam kalupnya itu harus selalu diikuti dengan hasil-hasil perkembangan saintifik Ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya maknanya itu lebih tepat mendekati realitas yang sebenarnya Demikian juga mungkin ilmu-ilmu Ini yang memang agak sulit kalau ilmu-ilmu sosial itu Ilmu-ilmu sosial itu kan banyak subjektif Lain dengan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu alam itu kan lebih objektif Tapi harus ke sana lah Insya Allah kalau itu berbasis pada hasil-hasil temuan ilminya Jadi ilmu hukum profetik itu tidak anti ilmu-ilmu barat Justru malah itu bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep yang mungkin ada di dalam Al-Quran itu Itu membantu maksudnya itu ya Membantu menjelaskan konsep atau istilah yang ada di dalam Al-Quran sehingga maknanya itu lebih mendekati realitas yang sebenarnya Bukan doktrinal gitu loh ya Doktrinal juga penting untuk awal, tahap awal itu maknanya seperti itu Tapi kan akan lebih apa namanya Lebih mungkin memberikan makna yang lebih komprehensif gitu ya Itu dicoba dielaborasikan Dengan meminjam hasil-hasil penelitian yang sudah ada Atau mungkin lebih saintifik gitu ya Memahami misalnya wahyu itu dengan lebih saintifik gitu Seperti itu gitu Makanya dibutuhkan juga tafsir-tafsir ilmiah gitu ya Ya tafsir-tafsir saintifik Bukan tafsir-tafsir yang doktrinal Selama ini kan tafsirnya kan banyak ke hal-hal yang doktrinal Tafsir Al-Quran itu kan doktrinal Bukan tafsir yang saintifik Kalau yang saintifik itu misalnya memaknai misalnya hati itu ya ilmu anatomi lah misalnya Memaknai alam semesta itu ya kosmologi itu yang bisa dimanfaatkan Apa namanya Ilmu astronomi Geologi, memahami bumi Misalnya Ardun Itu kan lapisan-lapisan bumi Misalnya kan itu kan ilmu tentang misalnya geodesi Itu bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan istilah atau konsep yang ada di dalam Al-Quran Langit Itu misalnya ya ada Saba'ah samawat, tujuh langit Itu kan misalnya ilmu Ilmu tentang dimensi itu ya Ruang, waktu Kemudian materi, energi Fisika Itu bisa dimanfaatkan untuk Menjelaskan Apa namanya Konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran Dan itu menurut saya lebih mendekati Realitas daripada yang doktrinal Doktrinal itu kan cuma Merenung aja itu ya Nggak melakukan Riset Kalau dari hasil-hasil riset itu kan sesuai dengan realitas yang Sebenarnya itu Banyak sekali juga ayat Al-Quran yang Memotivasi untuk itu ya Untuk observasi Afalah yang nuruna ilal ibili kaefah hurikot Wa ilah samai Pada langit Kaefah Rufingat Bagaimana berkembang Untuk bisa melihat langit itu berkembang Ya tentunya ilmunya Apa penjelasannya adalah ilmu tentang Apa namanya Astronomi atau apa itu ya Tentang langit kan itu ya Yang sudah luar biasa sekarang Itunya perkembangannya itu ya Sehingga bisa diketemukan sampai kapan misalnya Umur alam semesta itu sudah sampai umur berapa Itu diperkirakan sekarang sudah sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu Itu karena perkembangan dari ilmu itu Kayaknya lebih bisa memberikan penjelasan Yang lebih sesuai dengan realitas Daripada cuma apa namanya Doktrinal Karena itu ya silahkan ya saudara Mungkin Awliya itu ya Bisa memanfaatkan Termasuk juga saudara Adi Hamzah Tadi itu ya Hidriyah juga Memanfaatkan hasil-hasil riset Untuk menjelaskan konsep-konsep Yang ada di dalam Al-Quran Atau istilahnya itu Tafsir saintifik lah Mungkin gitu Itu untuk mendukung ilmu hukum profetik Terima kasih Terima kasih Mas Fahmi Saya tadi kasih sedikit Tandunya si Mas Haji Tentang ini ya Munculnya istilah-istilah profetik Kemudian progresif Kemudian spiritual Cruelarism Kemudian hukum prismatik Mungkin begini ya Tiga aspek Mas Adi ya Jadi profetik sama spiritual Itu saya kira Hampir-hampir mirip ya Hampir sama ya Karena ini sebagai Sebuah optik ya Atau sejudut pandang Bahwa aspek-aspek Beyond Transcendent itu Menjadi sebuah Apa ya Sebuah alat atau instrumen Untuk melakukan analisis Tetapi kalau progresif Itu sebenarnya Orang sering mengatakan Teori progresif Profesor Sajipto Sebenarnya salah Teori progresif Itu bukan teori Itu baru percikan Pemikiran Profesor Sajipto Pada saat kuliah Di program doktor Dan di program S2 Ketika melihat Beberapa penegakan hukum Yang menurut beliau Itu tidak sesuai Dengan idealitas hukum Sehingga beliau Dalam sebuah kuliah Mengatakan Oke kalau begini Kondisi Indonesia Hilangkan semua Atau mungkin Diberhentikan semua Para penegakan hukum Kan itu tidak mungkin Jadi itu kaitannya Dengan soal Kegelisan Profesor Sajipto Yang berkaitan Dengan soal Penegakan hukum Kemudian yang ini Yang kaitannya Dengan hukum prismatik Saya kira ini Menarik juga Karena begini Hukum prismatik Itu sebenarnya Menggabungkan Unsur-unsur Negara hukum Kalau dalam konteks Indonesia Berarti landasannya Itu adalah Pantasila Hukum prismatik Itu ya Di situ ada Ketuanan Nama Esa Yang ada di dalam Unsur-unsur Pantasila Tetapi kalau di dalam Masyarakat Prismatik Itu berarti Ada Kelompok masyarakat Yang masih dikatakan Sebagai Masyarakat Petani Tetapi mereka juga Hidup dalam Sebuah Masyarakat Yang Modern Bahkan mungkin Pospoderen Itu saya kira Penjelasan tadi Saya agak Mas Adi Baik Terima kasih Atas Banyak dari Para Pemadari Narsumber hari ini Mohon maaf Saya Tidak Dapat Membuka sesi kedua Karena Terbatasan waktu Sudah hampir 17.30 Dan menjelang Maghrib Terima kasih Terima kasih Sekali Atas Antusiasmusnya Kepada para Peserta Saya lihat Banyak sekali Pertanyaan Mohon maaf Belum bisa Ditampung Untuk kali ini Mungkin pada Kesempatan Yang berikutnya Dan Tadi juga Kami haturkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada kedua Narasumber Sore hari ini Ada Bapak Profesor Dr. Khulsaif Fahdimyati S.A.M.HUM Dan juga Bapak Dr. Hamsamsuddin S.A.M.HUM Atas Pemaparan Materi Yang sangat Luar biasa Tentu saja Bagi kita Menambah Wawasan Yang sangat Bermanfaat Dan nanti Bisa kita Terapkan Disertasi Tujuannya Seperti itu Demikianlah Acara Inti Telah sampai Ke Akhir Pada sore hari ini Atas segala Kesalahan Dan kurangnya Saya sebagai Moderator Pada Sori hari ini Dalam membantu Acara inti Saya haturkan Permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Selanjutnya Saya kembalikan Kepada Pembawa acara Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami haturkan Kepada Mas Fahmi Fairuzaman SHMHLM Yang telah Mandu Jalannya Agenda Workshop Hukum Profetik Pada sore hari ini Ibu Pak Hadirin Peserta Workshop Hukum Profetik Yang kami Hormati Alhamdulillah Demikian yang Tadi telah Workshop Hukum Profetik Dengan tema Suatu paradigma Filsafat Hukum Yang diselenggarakan Oleh program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sebelum acara Kita tutup Kembalikan Ucapan terima kasih Pada pembicara Sore hari ini Beliau Bapak Profesor Doktor Huzai Fahdim Yati SHM HUM Serta Bapak Doktor M. Syamsuddin SHM HUM Serta Ucapan terima kasih Juga kami Haturkan Kepada seluruh Peserta Program Studi Hukum Sudi Hukum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang telah Mengikuti agenda Workshop pada Sore hari ini Bapak Hadin Yang kami hormati Selanjutnya Mari kita bersama-sama Menuntup dan Mensyukuri Agenda workshop Hukum Profetik Pada sore hari ini Dengan bersama Membaca Hamdallah Alhamdulillah Kurang lebihnya Dari kami mohon maaf Bila itu Fikwal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih Pamit Pak Sam Sudin Sehat terus Sama-sama Prof Dim Terima kasih Makasih Prof Dim Terima kasih Pak Sam Kapan ke Jogja Itu kapan Nanti sudah pandemi Ilang ya Mau tanya-tanya Nanti tak undang ya Atau tak ke Jogja Oke Terima kasih Saya suka Live Makasih Saya pancang lagi Pak Oke Monggo Monggo Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih